Hai teman-teman semua hari ini saya akan mencoba dan bereksperimen dan akan mencoba mengembang biakan ikan cupang ini sudah sampai 12 hari ya ikan ini saya dekatkan yaitu yang ini yang wanitanya nih yang perempuannya Coba kita lihat ini satu lagi sepertinya gagal gelembungnya hancur seperti ini hancur untuk ikan cupang yang satu yang ini sepertinya dia mempunyai gelembung yang lebih bagus ya membuat gelembung lebih bagus ini sudah saya diamkan selama satu hari dua hari ini 1-2 hari nah dia sudah membentuk membuat gelembung-gelembung dan akan kita masukkan cupang yang satu ini Oke kita siapkan Oke kita ambil kita buang airnya ya perlahan-lahan Oke hati-hati jangan sampai ikannya ikut terbawa air oke sepertinya kita masukkan dulu ya kita bilas dengan air bersih ini masih ada sisa-sisa makanan ya hingga kurang bagus selanjutnya Oke kita buang saja oke nah ini teman-teman cupang yang perempuannya akan kita masukkan ke dalam Oke semoga ini berhasil ya teman-teman oke kita akan lihat bagaimana reaksinya oke sepertinya yang wanita sudah mulai terbiasa oke kita lihat bagaimana prosesnya dia bertelur nah dia sudah mulai mendekati nah saya ini memilih yang wanitanya ini sepertinya sih sudah mulai ada perutnya ya didalam perutnya sudah mulai ada telurnya oke kita lihat prosesnya bagaimana nah dia sudah mulai mendekati oke nah sepertinya dia udah mulai bersahabat dan lihat ada gelembung-gelembung ya oke oke siap-siap kita tunggu prosesnya wah ini gelembungnya ya teman-teman ini gelembung yang dibuat oleh lakinya ya oke saya agak sulit menamakan ya nah dia mulai berinteraksi sepertinya oke oke nanti kita lihat saja backgroundnya kurang bagus kita akan ganti belakangnya biar terlihat lebih jelas biar terlihat lebih jelas oke beginilah prosesnya teman-teman nanti teman-teman bisa mencobanya dirumah semoga teman-teman lebih berhasil ya untuk mengembang biakan ikan cupang dan menjadi petani atau pengembang biak cupang nah dia sudah mendekati sarangnya oke nah sepertinya mulai agak liar mulai liar oke dia sudah mendekati sarangnya ini saat pakai backgroundnya atau airnya kurang jernih masih ada sisa-sisa makanan mungkin buat teman-teman yang pernah mengembang biakan ikan cupang apa harus bersih ya tapi ini memang eksperimen dan ini kita mencoba berbagi pengalaman nanti teman-teman bisa menyempurnakannya ya bagaimana caranya mengembang biakan ikan cupang oke dan akan saya terus akan saya pantau oh nah sepertinya wanitanya ngumpet ya disini ya nah dia terus memperhatikan yang yang laki-lakinya untuk menarik perhatian nah ini sedikit agak agresif ya lakinya nah oke kita lihat saja bagaimana prosesnya nah seperti ini teman-teman dia mulai merayu iya iya oke nanti telurnya itu jatuh di bawah ya teman-teman setelah telurnya jatuh di bawah aduh hancur ini ini hanya teman-teman sarangnya wow hancur sarangnya semoga bisa dibuat kembali oleh yang lakinya ya oke caranya seperti ini ya teman-teman yang lakinya itu akan terus memepet hingga telurnya jatuh hmm nanti telurnya jatuh ke bawah dan akan ditambil letakkan di atas busa-busa gelombong busa ya teman-teman nah ini mungkin sudah mulai jatuh di bawah telurnya sepertinya telurnya telurnya mulai jatuh dan akan di bawa ke atas memang prosesnya seperti ini ya teman-teman proses mengembang biakan proses mengembang biakan dengan Jepang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seandainya ini gagal 이해 akan saya akan saya letakkan di nanti di kan cupang yang ini ya teman-teman karena dia sudah juga membuat gelembung udara untuk meletakkan telur-telurnya nah ini berdekatan sekali memang sengaja oke oke saksikan saja teman-teman bagaimana prosesnya selamat menikmati biasanya nanti ya kalau sudah kalau ini bisa bertelur tuh yang wanita biasanya agak sedikit mengalami luka dan itu hal biasa untuk pengembang biarkan ikan cupang Oke sepertinya sudah mulai oke kita tunggu saja sampai ini bisa keluar pelur-pelurnya ya nah wanitanya ini udah sebenarnya sudah sudah cukup ya untuk dikembang biarkan oke nanti akan saya shoot kembali oke ini sudah menduk sekali ya perutnya ini sudah ada isi telurnya coba kita zoom oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Yang di bawah Terima kasih telah menonton Oke seperti ini prosesnya teman-teman Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah Untuk mengembang biakan ikan cupang Seperti ini caranya Nah Sepertinya betinanya sudah mulai Nah ini sudah mulai diam di pinggir Sudah tidak reaksi lagi Mungkin besok akan saya angkat betinanya Nah ini teman-teman Dan sepertinya yang jantannya sudah mulai menjaga telur-telur Dia tidak jauh dari sarangnya Nah ini teman-teman Nah ini sudah mulai mengambil telur-telur yang jatuh Akan dibawa ke atas Dan akan ditaruh Dan akan ditaruh Diletakkan di gelembung-gelembung udaranya Oke Dan dia Agak sedikit agresif dan galak ya Dengan betinanya Karena sedang menjaga telur-telur Dan dia tidak pernah jauh dari sarangnya Oke Dia kembali lagi Ke sarangnya Untuk menjaga telur-telurnya Mungkin besok kita akan Ambil Betinanya ya Karena ini mungkin proses Pengeluaran telurnya sudah selesai Oke Seperti itu saja ya teman-teman ya Pelajaran yang bisa kita ambil Untuk teman-teman Jika ingin Beternak Ikan cupang Nanti 2-3 hari Biasanya dia sudah Menetas Bisa kita ambil Yang wanitanya Oke Salam Ikan cupang Ikanим Hari 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 teen locked